Stop, buang jauh-jauh jiwa pencuri dari sekarang Zaman digital bukan lagi nyolong ayam dan nyolong sendal, tapi nyolong online Sekarang merak banget kasus nyolong live tiktok Live orang aja dicuri loh, sampe segitunya pencuri zaman sekarang Parah Ceritanya, aku lagi nyari foto Gus Mifta di google Lewatlah satu karya WPAP Gus Mifta yang menurutku keren banget Foto ini sumbernya dari facebook, aku buka deh Untungnya pemilik foto ini nyantumin nomor WA-nya, langsung aku hubungin Aku tanya, boleh gak foto Gus Mifta ini aku cetak untuk bazar Dan lisensi cetaknya berapa kataku Dia jawab, boleh, dan ngasih tawaran, terus nanti bakal dikirim file aslinya Aku bilang segini, boleh gak, karena bazarnya kecil-kecilan Lalu dia jawab, boleh, langsung aku transfer dong ke beliau Setelah ditransfer, dikirim tuh file WPAP Gus Mifta-nya Dan ini hasil setelah aku cetak Bisa aja sih aku download gambarnya, terus aku ilangin watermarknya di Sotoshop Tinggal seleksi watermarknya, klik kanan, pilih fill, terus content aware, dan oke Boom, watermarknya ilang Gampang banget kan nyolongnya, tapi aku gak kayak gitu Buat temen-temen disana, inget ya, foto di google itu gak bisa asal kalian comot aja Pakai cara yang aku jelasin tadi Kalau kalian asal comot, sama aja kalian nyolong Gimana karya kita mau dihargain kalau kita gak menghargai karya orang lain? Aku berusaha untuk menghargai karya orang lain, tapi karyaku dicolong sama oknum yang gak bertanggung jawab Parahnya lagi dijual 4 kali lipat dari harga yang aku tawarin, nyesek gak tuh? Tapi orang-orang ini tega banget ngebajak dan jual lagi dengan harga yang lebih mahal Gimana kreator mau terus berkarya kalau setiap karyanya dibajak sama orang-orang kayak gini? Jadi tolong banget dukung kreator dengan menggunakan karya aslinya Jangan pake yang bajakan ya Sama aja kalian mendukung pencurian menjamur dimana-mana Link login peg premium originalnya ada di bio ya Please sekali lagi jangan dukung pembajakan Nanti kami gak bisa makan Nanti kami gak bisa makan